Kurang lebih sampai 4 jam melakukan penyisiran di Tanjung Pandang, Kepulauan Belitung, Laut Kina Selatan, titik dugaan hilangnya pesawat RSIA. Namun sampai kurang lebih 5 jam melakukan pencarian, tidak ada hasil atau gambaran seperti serpihan-serpihan atau dugaan pesawat itu jatuh. Jadi tim masih mencari, kemungkinan besok akan dilakukan pencarian lagi, Senin pagi pencarian akan digabung dengan tim-tim Basarnas dan tim reski lainnya agar titik pencarian lebih luas. Semoga pesawat Air Asia hilang ini segera ketemu. Ini Yesua melaporkan untuk Detik TV. Terima kasih. Terima kasih.